Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang berapa cuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ikan kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang ini teman-teman melihat kondisi market yang sudah merah merona ya merah-merah semua ini market kali ini pagi hari ini ya teman-teman menjelang sidang the Fed malah market merah semua kayak gini ya hancur lebur ya dan langsung saja teman-teman kita akan membahas prihal lunch karena disini ada berita yang cukup menarik ini langsung datang dari Cheng Peng Soe ya ini beritanya langsung dari Cheng Peng Soe teman-teman dimana tau sendirilah Cheng Peng Soe ya binance binance kayak gitu teman-teman oke langsung ya disini kita langsung saja menuju ke beritanya yang disampaikan oleh Cheng Peng Soe prihal teraluna klasik ini teman-teman ini berita yang cukup menarik sebenarnya untuk para-para pemegang luna klasik karena ini statement yang cukup membuat holder luna klasik ini agak bertahan gitu teman-teman ya langsung saja oke ini yang pertama ya teman-teman ini langsung dari Cici Binance ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya Cici Binance ini langsung beberapa hari terakhir kami berusaha keras untuk mendukung komunitas terah dalam tweet saya saya hanya menunjukkan potensi masa dari pemahaman saya oke mencetak memotong tidak menciptakan nilai oke ini yang dulu dia sampaikan diulang lagi ya teman-teman mencetak memotong itu tidak menciptakan nilai membeli kembali membakar memang ya tetapi membutuhkan dana dana yang mungkin tidak dimiliki oleh tim proyek oke ya jadi Cheng Peng Soe ini mendukung sebenarnya untuk membakar ya membakar mungkin membutuhkan dana gitu ya jadi dia berasumsi nih dana tersebut apakah tim teraluna ini memiliki dana tersebut gitu ya kan ya dana yang mungkin tidak dimiliki oleh timnya teraluna klasik gitu teman-teman ya karena memang Cheng Peng Soe ini tau lah ya lebih dalam lagi perihal luna klasik ini gitu teman-teman apalagi Cheng Peng Soe ini rumor yang beredar dia kan memegang sekitar 35% dari pasokan luna klasik ya kan jadi dia memegang cukup banyak juga gitu teman-teman ya nah ini yang pertama terus yang kedua ini juga dari Cheng Peng Soe juga teman-teman ya oke ini yang kedua teman-teman dimana saya hanya berharap tim proyek dapat bangkit dari abu dan membangun kembali dengan cara tepat dan masuk akal oke ya membangun kembali dengan cara tepat dan masuk akal ya teman-teman ya dan terlepas dari pandangan pribadi saya atau solusi yang dipilih pada akhirnya kami akan selalu ada di sini untuk mendukung komunitas dengan cara apapun yang kami bisa oke nah ini suatu statement yang sangat apa ya membangunkan semangat holder luna klasik gitu teman-teman dimana dia ngejelasin ya kami akan selalu ada gitu ya kami akan selalu ada di sini untuk mendukung komunitas dengan cara apapun yang kami bisa oke dengan cara apapun yang Chengpengso bisa ya mungkin dia juga bisa juga gitu menerapkan taskburn 1,2% di platform perdagangan milik Chengpengso atau Binance ya seperti itu teman-teman dimana di sini yang diharapkan oleh Chengpengso ini tim proyek dapat bangkit gitu ya kan saya hanya berharap tim proyek dapat bangkit dari abu dan membangun kembali dengan cara yang tepat dan masuk akal oke ya dengan cara yang tepat dan masuk akal ya cara yang tepat dan masuk akal yang pertama sistem pembakaran secara on-chain oke itu caranya tepat juga dan masuk akal cuman disitu memang kalau hanya dari segi on-chain ya kan tidak begitu signifikan lah untuk pembakarannya oke terus dari tim Dera Klasik pun mendesak suatu exchange-exchange ya bukan mendesak meminta terhadap exchange ini untuk menerapkan taskburn 1,2% oke itu sebenarnya juga apa ya masuk akal juga gitu meminta bantuan meminta dukungan terhadap exchange ya untuk menyisihkan taskburn 1,2% di perdagangan spot secara off-chain ya transaksi jual beli tapi itu semua nanti tergantung dari exchange tersebut mau gak itu menerapkan hal tersebut gitu kan mau gak ini melakukan pembakaran 1,2% di setiap perdagangan jual dan beli gitu ya itu semua tergantung exchange-nya dan disini terlepas dari pandangan pribadi saya atau solusi yang dipilih pada akhirnya kami akan selalu ada disini nah jadi disini ya pada atau solusi yang dipilih pada akhirnya nah solusi yang dipilih pada akhirnya nah solusinya apa ya taskburn 1,2% di setiap perdagangan spot ya teman-teman itu solusi yang cukup bagus sebenarnya untuk kelangsungan pembakaran yang cukup signifikan lah cukup besar nanti hasilnya gitu dan disini dari cengpengso pun kami akan selalu ada disini untuk mendukung komunitas oke berarti secara tidak langsung cengpengso ini mendukung komunitas teraluna klasik untuk bangkit dari abu ya dengan cara apapun gitu teman-teman ya dengan cara apapun yang cengpengso bisa gitu teman-teman caranya ya dia sudah mulai menerapkan sistem pembakaran on-chainnya yang nanti akan aktif tapi sekarang belum aktif tapi dia sudah ngeluarin wacanya tersebut terus dia juga ngeluarin statement dari Binance apa itu ya namanya Binance update atau Binance news saya agak lupa itu dia akan meninjau ulang perihal proposal tersebut kemungkinan bisa merubah merubah pendapat dari Binance untuk menerapkan taskburn 1,2% di setiap perdagangan bisa juga gitu teman-teman dan dengan cara dia gitu ya mungkin akan ada sesuatu yang mungkin bisa membangkitkan Luna Klasik ya dengan cara apapun katanya gitu yang dia bisa gitu ya mudah-mudahan ini adalah titik balik dimana dukungan-dukungan akan mulai berdatangan karena apa sering saya bilang terhadap teman-teman ya kalau menurut saya pribadi ini yang menurut saya menurut pandangan saya ini ketika Cengpengzoo atau Binance ini menerapkan pajak transaksi 1,2% di perdagangan support saya yakin exchange lainnya ya kayak Kraken yang sudah mendukung ya kan Kraken GetIO Kucoin pasti dia juga akan mengikuti teman-teman dengan cara yang diterapkan oleh Binance kayak itu teman-teman mungkin kalau Binance menerapkan 1,2% di setiap perdagangan support ya tidak menutup kemungkinan exchange-exchange lain juga akan mengikuti untuk saat ini yang melakukan tax burn 1,2% yaitu hanya di coin-in sama exchange G5 ya teman-teman cuma itu aja karena max sudah stop ya pada tanggal 17 kemarin sudah di stop eventnya sudah selesai kita tinggal nunggu kabar baiknya lagi dari max global karena lagi mungkin meminta saran dari usernya gitu ya feedback lah ya dengan sistem pembakaran tersebut mau dilanjutkan apa tidak ya dan mudah-mudahan dari chengpeng shu menerapkan hal tersebut ya teman-teman dan mungkin ini dulu salam cuan selamat menikmati